Intro Puji Tuhan, selamat malam bagi yang di Amerika, selamat pagi bagi yang di Indonesia, dimanapun Anda menyaksikan program ini, percayalah bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata buat setiap kita. Surah sekalian kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki di bulan Juli ini dan surah sekalian Tuhan tetap setia bagi setiap kita. Nah, tema kita dalam bulan tahun 2023 ini adalah The Year of Revival, Tahun Kebangkitan Rohani. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan mucijatnya, kebangkitannya yang besar buat kita. Dan ini adalah kebangkitan dalam berbagai area hidup kita. Baik di area kerohanian, area pernikahan kita, kesehatan, ekonomi, dan pekerjaan kita. Dan sub-tema kita bulan Juli adalah Light Your Fire, Nyalakan Apimu. Setiap kali berbicara tentang nyalakan api, setelah sekalian kita teringat bahwa Tuhan Yesus satu kali memberikan perumpamaan agar api kita tidak boleh padam, tetapi agar api kita, api cinta kita, api rohani kita, api semangat kita, terus menyala-nyala. Dan ingat bagaimana Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang lima gadis yang bijak dan lima gadis yang bodoh. Kita akan lihat bersama-sama perumpamaan ini di dalam Matius pasal 25, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga, seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh mengajar kepada kita agar jangan kita menjadi orang bodoh, tetapi jadilah orang yang bijaksana. Kekasih Tuhan bodoh dan bijaksana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini bukanlah soal kepandean kita, bukanlah soal tingginya pendidikan kita, bukanlah soal tingkat IQ kita yang tinggi. Bersyukur jika saudara bisa mengecap pendidikan, selayaknya bahkan pendidikan yang tinggi. Bersyukur kalau kita punya kepandean, bahkan tingkat IQ yang tinggi. Namun, seskalian, bodoh dan bijaksana yang Yesus maksudkan di sini berbicara tentang seberapa matang dan seberapa dewasa kita dalam menjalani hidup ini. Surah sekalian, sekali lagi, bodoh dan bijaksana yang Yesus maksud bukan soal yaitu pendidikan, kepandean maupun tingkat IQ kita. Namun, seberapa matang dan bijaksana kita menjalani hidup ini. Surah ada banyak orang pandai, ada banyak orang yang pendidikannya tinggi, ada banyak orang yang sukses secara jasmani, namun ternyata mereka bukan orang bijaksana, tapi mereka tergolong orang bodoh. Hari ini ada berita yang menyedihkan. Ada seorang artis yang tinggal di Hongkong, pengisi suara daripada film Mulan, usia 48 tahun, yang dalam keadaan sukses, namun akhirnya stres, dan ditemukan mati, susat, atau bunuh diri. Surah, secara manusia, dia orang sukses, dia orang berhasil, dia orang pandai, tetapi dia orang bodoh, karena dia tidak matang dan tidak dewasa dalam menjalani hidup ini. Taukah Anda bahwa bodoh itu menyakitkan? Perhatikan dari lima gadis yang bodoh. Karena kebodohan mereka, maka lima gadis yang bodoh ini pelitanya padam. Bahkan akhirnya mereka sia-sia menggunakan uangnya untuk membeli minyak, namun sudah terlambat, serta akhirnya mereka ditolak masuk ke dalam pesta pernikahan yang sudah lama mereka tunggu. Surah sekalian, itu sebabnya kita mengerti bahwa kita tidak boleh jadi orang yang bodoh, tapi jadilah orang yang bijaksana, yang dewasa, yang matang dalam menyikapi, menjalani hidup ini. Ayo siapa, saudara, yang mau jadi orang yang bijaksana? Lambekan tangan, saudara. Katakan bersama saya, saya mau mengusir kebodohan. Saya mau meninggalkan kebodohan. Haleluya. Nah, tema kodbah saya hari ini adalah usirlah kebodohan. Drive of foolishness. Usir buang kebodohan dari hidup kita. Jelas kita tidak suka disebut orang bodoh. Namun, mari kita belajar untuk mengusir dan meninggalkan kebodohan. Saudara, beberapa hari kemarin, di Philadelphia ada sebuah berita di mana ada gereja yang terletak di West Philadelphia yang bernama St. Paul Presbyterian Church yang sudah ratusan tahun. Dan ternyata, sudah sekalian, gereja ini karena kesulitan dana, karena kecemaat yang makin merosot, akhirnya gereja ini akan di-take over oleh gereja lain. Dan akhirnya, gereja ini akan di-renovasi. Sebagian besar akan dirobohkan. Dan akan dibangun gereja yang baru. Dan rupanya, sosial kalian, di gereja yang tua ini, yang udah ratusan tahun, akhirnya ada dua kaca jendela yang usang, yang kuno, sosial kalian, yang akhirnya sudah berdebu, dan akhirnya di Facebook, surahku, ditawarkan kepada barang siapa yang mau membeli. Dan ini kaca yang mau dibuang, bahkan mau dimusrakan, dihancurkan, tapi ditawarkan di Facebook. Ternyata, sosial kalian, ada seorang pria yang melihat di Facebook. Dan pria ini adalah seorang kolektor barang-barang seni. Akhirnya, dia mendatangi lokasi gereja itu yang mau membuang atau menghancurkan kaca, dua kaca yang usang ini. Sesudah, akhirnya, si kolektor ini menawar dua kaca jendela ini seharga 6.000 dolar. Anda tahu, pengurus gereja itu akhirnya happy sekali. Kenapa? karena ternyata, sosial kalian, barang yang mau mereka buang malah bisa laku 6.000. Tetapi, apa yang terjadi, sosial kalian? Beberapa minggu kemudian, ternyata kaca yang sama ini, ternyata, surahku, adalah buatan seniman terkenal, yaitu Tiffany, yang dibuat tahun 1905. dan kemarin di lelang di New York, ternyata, sosial kalian, satu kaca jendela laku 250.000 USD. Jadi, dua ini laku setengah juta USD. Anda bisa bayangkan, karena ketidaktahuan daripada pengurus gereja, karena kebodohan, betapa menyesalnya mereka kalau mereka tahu, wah, 6.000 dijual, mereka anggap sudah sangat mahal. Ternyata, hanya selisih beberapa minggu, dua kaca jendela ini, ternyata laku 500.000 USD. Setengah juta. Saya lihat, hanya tempoh, hanya beberapa minggu, sang pembeli itu, yang mengerti nilai, yang mengerti tentang value, akhirnya, beroleh keuntungan, sekian. ratus kali lipat. Sudah tentunya, kalau kita bilang, waduh, ini pengurus gereja, bodohnya bukan main. Iya kan? Nah, susur aku, mereka pikir 6.000 sudah mahal, ternyata justru barang yang sama, bernilai seni tinggi, hasil karya seniman yang hebat terkenal, tahun 1905, dan ternyata laku, setengah juta USD. Taukah Anda, bahwa ternyata, kebodohan itu sangat menyakitkan, kebodohan itu sangat, sudah aku membuat kita, sudah aku rugi. Nah, hari ini, sus, kalian, mari kita belajar, usirlah kebodohan. Ayo, ucapkan bersama saya, usirlah kebodohan. Ayo, pegang dada masing-masing katakan, usirlah kebodohan. Mengapa kita harus mengusir kebodohan? So, sekalian jawabannya, ternyata karena kebodohan mengakibatkan kesalahan dalam menilai dan menghargai. Lihat bagaimana, gara-gara bodoh, maka barang seni yang mahal dinilai secara keliru. Lihat hari-hari ini ada banyak orang yang bodoh, sehingga mereka akhirnya lebih memilih hal-hal yang tidak penting, dan mereka merelakan memjual atau membuang hal-hal yang sangat penting. Lihat berapa banyak orang berkata, oh, yang penting sekarang itu kerja, 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 overtime, cari duit, ya Tuhan, gereja, ibadah, urusan belakang. Oh, yang penting sekarang ini adalah mengejar karir, mengejar impian, sementara saya nggak mau lagi melayani. Mereka menukar Yesus, mereka menukar ibadahnya, mereka menukar pelayanannya, karena mereka bodoh, menganggap bahwa yang lain lebih penting, lebih bernilai. Hari ini, soal sekalian, tinggalkan kebodohan, usirlah kebodohan, karena kebodohan mengakibatkan kesalahan dalam menilai dan menghargai. Berapa banyak orang karena kebodohannya, padahal keluarganya sudah berbahagia, tapi dia akhirnya rela untuk, surahku, jatuh dalam perselingkuhan, sehingga akhirnya keluarganya pun ngalami masa-masa yang menyakitkan. Berapa banyak orang karena kebodohannya, mereka tidak pernah menghargai kesehatan yang Tuhan sudah beri, sehingga mereka menyanyiakan kesehatan, dan begitu sudah sakit, akhirnya baru menyesal, dan akhirnya harus keluar uang banyak untuk membayar kesehatan. Soal sekalian, usirlah kebodohan. Mengapa? Karena kebodohan itu juga, soal sekalian, ternyata menghasilkan keputusan yang salah. Ada banyak keputusan-keputusan yang bodoh, yang salah, gara-gara kebodohan kita. Bahkan kebodohan membawa kerugian. Bukan hanya soal keuangan, tapi rugi dalam banyak hal. Bahkan kebodohan menghambat kemajuan. Orang tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa maksimal karena kebodohan. Bahkan kebodohan akan membawa penyesalan yang terlambat. Soal sekalian lihat betapa ruginya jika kita hidup dalam kebodohan. Hari ini, siapapun kita, mari kita belajar. Coba kita periksa diri. Apakah aku termasuk lima gadis yang bijak? Ataukah aku termasuk lima gadis yang bodoh? Yang akibatnya pelitaku padam. Bahkan aku akhirnya mengalami banyak kerugian. Nah, hari ini sekalian. Biarlah kisah perumpamaan Yesus tentang lima gadis bodoh. Membuat kita sadar untuk meninggalkan kebodohan kita. Untuk mengusir setiap kebodohan kita. Saya yakin saudara sudah sering dengar kotbah. Bahkan saya sudah punya banyak bahan judul kotbah dari perumpamaan tentang lima gadis bijak dan lima gadis bodoh ini. Namun izinkan hari ini Tuhan mewahyukan kebenarannya. Paling tidak saya mencatat ada lima kesalahan daripada lima gadis yang bodoh ini. Agar kita tidak boleh ulangi. Apalagi apa saja kesalahan mereka. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Saudara, hidup ini tak pasti. Hidup ini tak tentu. Itu sebabnya kita harus well prepared. Kita harus punya persiapan diri dengan baik. Saudara ku, memang kita harus percaya. Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, besok urusan besok. Namun ini konteksnya adalah soal jangan khawatir, jangan takut. Namun untuk planning ke depan, untuk persiapan masa depan, kita harus well prepared. Lihat bagaimana ternyata, soal sekalian. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena apapun yang kita hadapi di masa depan, kita seringkali tidak jelas. Seringkali tidak pasti. Nah, paling tidak kita harus punya perencanaan yang baik. Kalau ada plan A, tapi kalau ternyata plan A tidak jalan, kita harus punya plan B, plan C, plan D. Nah, anak-anak Tuhan, jangan mengulangi kebodohan, kesalahan lima gadis bodoh, yang tidak mempersiapkan diri. Mereka berpikir, yang penting sekarang perintaku menyalah, dan aku akan tunggu mempelaih datang. Mereka tidak siap ketika ternyata mempelaih pria itu datangnya terlambat. Surahku kesalahan lima gadis bodoh berikutnya. Mereka adalah seorang, mereka adalah orang-orang yang ceroboh, sehingga tidak membawa minyak cadangan. Jangan jadi orang yang ceroboh, surahku. Tapi jadilah orang yang selalu hati-hati. Bahkan mereka tidak menggunakan uang dengan tepat. Mereka ini punya uang di kantong mereka. Buktinya apa? Buktinya ketika pelita mereka sudah hampir padam, karena ternyata surahku, mereka tidak punya minyak cadangan. Maka diberi saran, nasihat oleh lima gadis yang bijak, pergi belilah minyak. Loh, mereka pergi beli minyak. Jadi mereka punya duit tidak? Mereka punya. Mereka simpen uangnya di kantong. Dan ingat zaman dulu belum ada sele, belum ada juga kredit card, master card, visa card, atau lukas card, belum ada, surahku. Jadi selalu cash, ya kan? Jadi Anda tahu mereka punya duit. Tapi mereka, surahku, tidak menggunakan uang dengan tepat. Ada banyak orang hari ini, mereka tidak bijaksana dalam menggunakan uang mereka. Surahku, ada kalanya kita harus berhemat, menabung. Tapi ada orang malah berfoya-foya. Ada orang yang harusnya dia menabur, namun dia malah simpan, dan akhirnya mereka keliru. Nah, dari sini kita belajar, bahwa lima gadis yang bodoh ini terlambat untuk membelanjakan uang mereka, menginvestasikan uang mereka, untuk perkara, yaitu membeli minyak, gambaran perkara rohani. Hari ini, soalian, mari kita tahu prinsip keuangan seperti buah mangga. Ingat bahwa kulit mangga, jangan dimakan. Kulit mangga, kalau kita makan mencret. Tapi kulit mangga itu dikembalikan. Ini gambaran perpuluhan. 10% bawa ke gereja lokal, di mana kita dikembalakan. Lalu yang kedua adalah apa? Isi mangganya dipotong, nikmati makan. Kita boleh nikmati berkat. Namun jangan sekaligus dihabiskan, semua sekaligus. Sebagian isinya, masukkan kolkas. Ada tabungan. Ada yang kita kembalikan milik Tuhan. Ada yang kita nikmati. Ada yang kita tabung, masuk kolkas. Tapi juga bijinya, jangan dimakan. Inalilah hinan, Yesudah. Biji mangganya, ditanam lagi, ditapur. Ada bagian yang kita tapur untuk pekerjaan Tuhan. Ada bagian yang kita tapur untuk hamba Tuhan, untuk orang miskin, untuk misi, penginjilan, dan sebagainya. Dan percayalah, itu akan membuat kita siap dan bijaksana dalam menggunakan uang dengan tepat. Bahkan juga, soal sekalian, kesalahan lima gadis yang bodoh ini, mereka bergantung kepada orang lain. Mereka minta tolong kepada yang lima bijak, berikan kami minyak. Namun yang bijak, ini bukan karena egois. Namun mereka sudah menghitung, tidak cukup untuk kita berbagi. Dan soal sekalian, ternyata kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Kita harus bergantung hanya kepada Tuhan. Dan juga kita harus well prepared. Bahkan mereka tidak tepat waktu. Mereka setelah membeli minyak, pelitanya nyala. Tapi ternyata, waktu mengetuk pintu, mempesta itu, mereka ditolak. Kenapa? Sebab sudah terlambat. Soalnya, semua kita tiap hari diberi waktu Tuhan yang sama. 24 jam setiap hari. Semua kita sibuk, apalagi di Amerika. Tidak ada pembantu rumah tangga. Tetapi di tengah-tengah kesibukan, jangan sampai Anda terlambat ibadah ke gereja. Amen. Jangan sampai kita terlambat untuk yaitu bertobat. Kita harus gunakan waktu dengan bijaksana. Sehingga saudara dan saya tidak jadi orang bodoh. siapa yang mau meninggalkan kebodohan. Katakan, pegang dada masing-masing katakan, saya mau tinggalkan kebodohan dari hidup saya. Amen. Saya mau tinggalkan kebodohan dari hidup saya. Nah, bagaimana cara mengusir kebodohan? Ijinkan saya membagikan empat kebenaran. Rahasia bagaimana cara mengusir kebodohan. Rahasia yang pertama adalah berpikir kritis dan maju ke depan. Saudara, lima gadis yang bijaksana, mereka berpikir kritis dan maju ke depan. Mereka sudah prediksi kalau sampai mempelai terlambat datang, maka aku, kita nggak boleh pelita kita padam. Kita harus sudah siapkan cadangan minyak. Mereka, lima gadis yang bijaksana, sudah mengantisipasi tentang apa-apa yang bisa terjadi. Nah, kita coba lihat, Saudara ku. Kita harus berpikir kritis dan berpikir tajam. Ya, maju ke depan. Lihat. Matius 25, 4-6. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mereka sudah punya cadangan minyak, persiapan karena mereka berpikir maju ke depan. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Lihat bagaimana lima gadis yang bijak, mereka berpikir kritis dan maju ke depan. Berbeda dengan lima gadis yang bodoh, yang berpikir sempit, sehingga mereka tidak berpikir jauh ke depan, sehingga mereka akhirnya menjadi orang yang bodoh. Jadilah Kristen hari ini dan Kristen masa depan. Jangan jadi Kristen masa lalu yang tidak bisa move on. Sudahku, kita harus awas terhadap setiap perubahan-perubahan yang ada, tetapi juga tetap terbuka dan relevan dengan perubahan-perubahan yang ada. Lihat sesekalian, ada banyak orang dikit-dikit curiga. Ini kemajuan teknologi, pasti antikris di belakangnya. Nanti curiga ini, curiga itu. Nah, memang kita harus awas, namun jangan jadi orang paranoid. Saya percaya bahwa memang kemajuan teknologi bisa dipakai oleh antikris. Namun, saya percaya juga teknologi yang sama pun bisa dipakai Tuhan untuk rencananya tergenapi yang setuju. Katakan amin. Dulu, banyak orang berkata, jangan pakai komputer, karena barcode komputer itu kalau dilihat 666. Hari ini, sesekalian, semua kita punya komputer. Bahkan handphone kita sudah termasuk komputer, walaupun kecil, sudah smartphone. dan dulu orang berkata, hati-hati dengan chip. Ya kan? Sudah-sudah. Dan ternyata, sudah sekalian, hari ini, ya di handphone kita juga ada chip-nya. Di kartu kredit kita juga ada chip-nya. Bahkan juga di pasport KTP Indonesia juga ada chip-nya. Bahkan kita juga suka makan chip. Ya kan? Ya chip maksudnya kerepek, sudah sekalian. Nah, sudah sekalian, jadi kita belajar, kita memang harus waspada, namun jangan jadi orang yang akhirnya jadi kristen masa lalu. Ya kan? Nah, kalau enggak kan kita kembali pada zaman batu. Ya kan? Nah, kita juga, suruhku, kekristenan harus bisa relevan dengan zaman. Ya kan? Makanya, kalau orang tidak mau menerima perubahan, akibatnya dia akan tertinggal. Nah, kenapa gereja banyak yang ditinggalkan oleh anak-anak muda? Karena gereja seringkali tidak relevan. gereja tidak menjawab kebutuhan. Gereja jadi jadul zaman dulu. Kenapa? Karena gereja terus hidup di masa lalu. Tapi mari kita menjadi gereja hari ini dan hari esok. Cara kita melayani pun lebih relevan. Cara kita ibadah pun lebih relevan. Sehingga akhirnya kita tidak jadi orang yang bodoh. Ayo, katakan bersama saya, saya harus berpikir kritis dan maju ke depan. Haleluya. Saya harus berpikir kritis dan maju ke depan. Cara kedua untuk mengusir kebodohan adalah terbuka bagi nasehat yang benar. Terbuka bagi nasehat yang benar. Sudara, Yesus memberi perumpamaan tidak hanya lima gadis yang bodoh, tapi juga lima gadis yang bijak. Dan dikatakan oleh perumpamaan Yesus bahwa mereka ini lima yang bijak dan lima yang bodoh sama-sama nunggu kedatangan mempelai. Jadi, surahku, lima yang bodoh ini tidak hanya tinggal di antara yang bodoh, tapi berdekatan bahkan bersama-sama dengan lima gadis yang bijak. Namun, sayangnya, lima gadis yang bodoh ini tertutup dan menolak nasehat lima gadis yang bijak. Sudara, buktinya apa? Buktinya ketika pelita mereka sudah padam, mereka tidak punya minyak, cadangan, lalu barulah lima gadis yang bodoh mendengar nasehat, lima yang bijak, belilah minyak. Dan tetapi akhirnya terlambat. Saya yakin sebenarnya, surahku, Tuhan sedang mau berkata, nak, terbukalah bagi nasehat yang benar. Lihat Alkitab berkata di dalam Amsal, fasal yang ke ke 19-20 Dengarkanlah nasehat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Take good counsel and accept correction. That's the way to live wisely and well. Lihat, agar kita bijak di masa depan, kita harus mendengar nasehat. Kita harus suka terhadap nasehat dan terimalah didikan. Nah, surahku, kita harus terbuka bagi nasehat yang datang. Tapi ingat, kita juga harus bisa memfilter. Kita harus bisa memilah-milah. Tidak semua nasehat yang kita terima harus kita terima. Ada orang hancur akibat menolak nasehat yang benar. namun juga ada orang hancur akibat menerima nasehat yang salah. Saya ulangi lagi statement ini. Dengar baik-baik. Ada orang hancur akibat menolak nasehat yang benar. Namun ada juga orang yang hancur akibat menerima nasehat yang salah. Sebaliknya, ada orang sukses akibat mereka menerima nasehat yang benar. Tetapi ada juga orang sukses akibat mereka menolak nasehat yang salah. Kadang-kadang kita ini sudah Tuhan beri nasehat melalui firman Tuhan, ayat yang kita baca melalui orang lain, melalui banyak hal, namun seringkali kita ini keras kepala. Tadi bicara sebelum acara ini ada yang nyinggung soal Madura Surabung. Satu kali di Surabaya ada tukang becak bawa becak dan juga penumpang nyelonong masuk jalan dan tiba-tiba waktu dia nyelonong masuk jalan padahal ada di ujung jalan itu tulisan becak dilarang masuk. Tidak taunya akhirnya ada polisi di jalan itu memberhentikan tukang becak berhenti. Apa yang terjadi? polisi berkata Pak tukang becak Bapak ini bagaimana sih? Kan becak dilarang masuk sudah ada rambu-rambunya di depan kenapa kamu terus masuk? Nah tukang becaknya orang Madura aduh Pak polisi Bapak polisi lihat bagaimana itu gambarnya kan becaknya kosong becaknya tidak ada penumpang jadi kalau becaknya kosong tidak boleh masuk lah ini becak saya kan ada penumpangnya jadi kalau ada penumpangnya boleh masuk kan digambar tidak ada penumpangnya wah polisinya geleng-geleng dan marah emangnya Bapak tidak bisa baca di bawahnya kan ada tulisan becak dilarang masuk Bapak tidak bisa baca lalu tukang becak berkata aduh Pak polisi Pak polisi kalau saya bisa baca saya tidak jadi tukang becak saya jadi Pak polisi kayak sampean ini repot kalau saya bisa baca saya tidak jadi tukang becak saya jadi polisi ini kan namanya keras kepala hari ini kita belajar jangan jadi orang yang keras kepala ayo coba tanya sama sebelah kanan kiri model gini keras kepala enggak terbukalah bagi nasihat yang benar kadang-kadang istri-istri sudah memberi masukan pada suaminya tapi seringkali sama suami diabaikan akibatnya apa nasihat istri diabaikan betul enggak ibu-ibu ya suami-suami sudah diberi nasihat ya kan pak ya kamu kok gini kok gini malah marah ya kan nah sebaliknya ada juga istri-istri sudah diberi nasihat sama suaminya tapi sang istri keras kepala ya kan benar enggak bapak-bapak ya kan ayo kita enggak boleh keras kepala kita harus terbuka bagi nasihat yang benar katakan amin yang ketiga sosial ku bagaimana cara kita mengusir kebodohan dari hidup kita mau terus belajar mau terus belajar enggak peduli lihat gambar ini nenek sudah tua ya kan sudah lansia usia emas tapi mau terus belajar taukah anda bahwa kemauan terus belajar akan mengusir kebodohan dari diri kita kemauan terus belajar akan membuat kita terus maju dan relevan dengan zaman sebaliknya berhenti belajar akan membuat kita jadi bodoh dan tertinggal kenapa dengar baik-baik kalau kita hari ini pandai namun kita berhenti belajar percayalah bulan depan atau tahun depan kita akan jadi orang bodoh saya ulang lagi ya kalau kita hari ini pandai namun kita berhenti belajar tidak mau belajar lagi percayalah bulan depan tahun depan kita akan jadi orang bodoh namun kalau hari ini kita bodoh namun kita mau terus belajar terus belajar percayalah bulan depan tahun depan kita akan jadi orang yang sangat cerdas setuju katakan amin jangan pernah berhenti belajar lihat Alkitab berkata apa di dalam Amsal fasal 22 ayat 15 kebodohan melekat pada hati orang muda bukan hanya orang muda kebodohan melekat tapi semua orang tetapi tongkat didikan mau belajar mau diajar akan mengusir itu padanya lihat bagaimana Alkitab berkata kebodohan akan pergi saat kita menerima tongkat didikan kita kita belajar kita mau dididik kita mau terus belajar teruslah belajar dari Alkitab teruslah belajar dari pengalaman yang kita evaluasi dan perbaiki ingat pengalaman tidak akan jadi guru yang baik kalau kita biarkan lewat berlalu saja namun pengalaman akan jadi guru yang baik jika kita evaluasi dan kita perbaiki teruslah belajar dari pengalaman orang lain makanya saat lihat orang lebih sukses jangan iri saat lihat orang lain jatuh jangan malah kita syukur-syukurkan tapi kita terus belajar dari pengalaman orang lain teruslah belajar jadi lebih baik dari hari kemarin saudara orang yang mau terus belajar jadi lebih baik maka orang itu akan meninggalkan kebodohan saudara saya juga bukanlah suami yang sempurna saya juga bukanlah ayah yang sempurna namun saya punya banyak kelemahan dan kekurangan namun saya mau terus belajar menjadi lebih baik lagi saya ingat bulan Mei yang lalu saya punya sebuah pergumulan yang tidak mudah sebuah pilihan yang berat kenapa karena Februari tahun kemarin waktu saya pelayanan ke Indonesia akhirnya ada rekan-rekan hamba Tuhan dan juga suratku teman yang akhirnya berkata ayo kita Mei buat KKR di beberapa daerah termasuk di Kupang dan juga ke Sumba bahkan Sumbawa dan kota Sumba pulau Sumba di Wai Ngapu dan Wai Kapubat bahkan ke beberapa perdalaman dan Anda tahu sudah sekalian bulan Mei saya sudah lihat di catatan saya anak saya yang pertama Yehuda akan wisuda dan saya lihat di agenda saya hari Minggu jam 6 sore acaranya jadi ternyata tanggal pelayanan ke Indonesia itu beberapa minggu sebelumnya dan ada pesawat yang akan pulang dua hari sebelum hari Minggu jadi saya pikir sudah oke lalu saya okekan dengan teman-teman sudah diatur semuanya pelayanan akan KKR lapangan di Kupang kemudian di beberapa daerah di daerah Sumba dan juga tentunya hari Minggu dijadwal di beberapa gereja yang ada di Indonesia semua sudah set jadwalnya bahkan sudah siap untuk beli tiket namun mendadak setelah akhirnya anak saya sudah berkata lupa papa kok wisuda saya kok malah pergi pelayanan ke Indonesia lalu saya bilang lho dua hari sebelumnya papa udah pulang kok gak usah khawatir papa udah kasi siap anak saya berkata papa tahu gak dua minggu sebelum acara wisuda itu sudah banyak acara-acara yang lain di UPenn University of Pennsylvania bahkan juga orang tua-orang tua daripada teman-teman yuda dari berbagai street akan datang sehingga kita bisa saling ketemu dan sebagainya bahkan juga ada acara ini dan sebagainya waduh saya kaget lah gimana papa sudah terlanjur semuanya sudah confirm pelayanan dan anda tahu surahku itu dilema bagi saya dan anak saya boleh kata gini papa ini gimana sih masa acara penting anak wisuda kok malah papa tinggal pelayanan wah saya gimana surahku akhirnya saya berdoa saya minta nasihat beberapa orang termasuk tanya istri lalu kemudian salah seorang mentor saya berkata pelayanan itu akan selalu ada namun momen penting dalam keluarga itu belum tentu terulang kembali wah saya akhirnya hancur hati saya minta maaf kepada teman-teman saya batalkan pelayanan dan ketika saya batalkan saya beritahu anak saya dia happy sekali dia bahagia dan anda tahu apa yang terjesus kalian ternyata akhirnya dari awal acara-acara wisuda sampai di hari puncak acara anak saya bahagia istri saya bahagia saya pun terlebih sebagai ayah bahagia sekali apalagi Tuhan juga kasih hadiah bonus selain anak saya akhirnya lulus kumlot dan bahkan ternyata di hari minggu sore itu ternyata diberitahu besok senennya itu acara besarnya oh ya senen itu acara besarnya ternyata senen pagi tidak kebetulan presiden Joe Biden cucuknya wisuda juga di UPenn sehingga akhirnya acara graduation anak saya dihadiri juga oleh Joe Biden presiden Amerika bahkan di tribun itu duduknya Joe Biden ya tidak terlalu jauh dengan duduk saya dan sesudahku saya bersyukur akhirnya saya sadar bahwa benar pelayanan itu selalu akan ada namun momen penting dengan keluarga belum selalu belum tentu terulang kembali well akhirnya saya akhirnya dapat kabar bahwa KKR walaupun tanggalnya sedikit dirubah tetapi karena saya tidak datang diganti hamba Tuhan yang lain dan tetap jalan dan tetap Tuhan lawat dan saya lihat foto-fotonya dan lihat pelayanan akan selalu ada namun momen dengan keluarga itu belum tentu ada dan ketika saya mau terbuka bagi nasihat dan teguran bahkan dari anak yang ingin supaya papanya tetap ada pada momen penting membuat saya sadar dan saya berkobat bahwa ternyata surgu kita harus mau terus belajar jadi lebih baik dan lebih baik lagi yang mau katakan amin yang terakhir yang keempat cara mengusir kebodohan yang keempat adalah sesekalian mari kita belajar untuk jangan ceroboh tetapi mawas diri jangan jangan ceroboh tetapi tetap mawas diri orang jatuh biasanya bukan karena batu yang besar tetapi karena kepleset kulit pisang yang kecil saya ulang lagi orang jatuh biasanya bukan karena batu yang besar namun karena kepleset kulit pisang yang kecil kecerobohan terhadap hal-hal kecil akhirnya membawa kerugian yang besar lihat bagaimana lima gadis bodoh ini hanya karena kecerobohan kecil yaitu lupa membawa minyak cadangan namun akibatnya fatal saudara baru-baru ini juga ada berita di sebuah universiti di state New York jadi bukan di kota New York tapi di state New York ada sebuah universiti di mana saudara-saudara mereka meng-hire perusahaan cleaning service untuk membersihkan yaitu universitas sebut nah ada seorang pemuda mahasiswa yang paginya kuliah tapi sore sampai malamnya kerja part-time di perusahaan cleaning service ini nah akhirnya janitor ini pemuda ini mendapat tugas malam itu membersihkan laboratorium daripada universiti tersebut nah rupanya ketika dia membersihkan laboratorium malam itu dia lihat ada freezer mesin pendingin yang alarmnya bunyi terus bunyi dan suara itu mengganggu dia lalu dia pikir wah ini pasti ada yang tidak beres dengan mesin pendingin ini lalu dia matikan mesin pendingin itu freezer itu dia matikan lalu dia kerja lagi nah apa yang terjadi keesokan harinya ternyata ketika para peneliti kembali ke lab itu mereka kaget karena mesin pendingin itu mati sehingga harusnya itu minus minimal 80 derajat celsius namun ternyata minus 80 fahrenheit tapi ternyata karena mesin mati minus jadi minus 37 dan ternyata suara ku alarm daripada mesin pendingin itu bunyi malam itu karena biasanya ketika dari 80 fahrenheit minus 80 fahrenheit dan naik 2 atau 3 fahrenheit itu akan bunyi memperingatkan tetapi ternyata suara masih oke namun gara-gara janitor ini berpikir bahwa alarm itu mengganggu dan itu pasti ada yang tidak beres lalu dia matikan anda tahu akibatnya hasil penelitian daripada lab itu selama 20 tahun penemuan-penemuan yang diteliti selama 20 tahun rusak semuanya sehingga akibatnya universiti itu menuntut atau mengesu perusahaan cleaning service itu sebesar 1 juta US dollar dan anda tahu jelas janitor pelaku ini mengalami banyak masalah gara-gara kecerobohan kecil hanya mematikan mesin pendingin gara-gara dia tidak mengerti atau salah duga saudara peristiwa yang kecil namun ternyata akibatnya besar dan saya yakin saudara-saudaraku betapa kerugian besar dialami oleh perusahaan cleaning service ini hanya gara-gara sebuah kecerobohan yang kecil nah dalam hidup kita teruslah mawas diri sehingga kita tetap baik dan maju ke depan seperti lima gadis yang bijak ayat yang terakhir kita lihat suraku di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 ini ayat ditujukan bukan hanya bagi Timotius anak rohani Paulus bukan hanya bagi para hamba Tuhan namun juga bagi setiap kita awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu pasuluka saya kan tidak pernah kotba namun anda sebagai orang tua kan pernah mengajar anak anda awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau ayo kita baca ayat ini bersama-sama semua baca sama-sama 2 3 awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu bertekunlah bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau sudah sekalian sebagai orang tua ketika anda mengajar anak-anak anda ayo kalian harus cinta Tuhan harus rajin ke gereja harus rajin baca Alkitab rajin berdoa pertanyaannya apakah kita orang tua juga melakukan hal yang sama ayo bertekunlah dalam semua yang kita ajarkan kepada keluarga kita ketika orang tua ngajar anak-anaknya kamu harus rukun ya kakak adik tidak boleh berantem tapi kalau tiap hari mereka lihat papa mamanya berantem terus bagaimana mereka mau rukun sudah sekalian hari ini awasilah dirimu mawas diri awasilah ajaranmu apa yang pernah kita ucapkan apa yang kita pernah memberi nasihat pada orang lain bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau saya berdoa dalam nama Yesus biar kita terus berjaga-jaga mawas diri karena perumpamaan Yesus tentang lima gadis yang bodoh dan bijak diakhiri dengan kalimat sebab itu berjaga-jagalah senantiasa kita belajar bukan jadi orang yang ceroboh tapi jadi orang yang terus mawas diri sehingga kita bukan jadi orang yang bodoh yang setuju katakan amin nah selesai sekalian kesimpulannya usirlah kebodohan sebab kebodohan itu sangat menyakitkan usir kebodohan itu sangat merugikan mengapa kita perlu mengusir kebodohan karena kebodohan mengakibatkan kesalahan dalam menilai dan menghargai kebodohan menghasilkan keputusan-keputusan yang salah kebodohan akan membuat kerugian-kerugian yang fatal kebodohan akan menghambat kemajuan bahkan kebodohan akan membuat penyesalan yang terlambat bagaimana cara mengusir kebodohan yang pertama berpikirlah kritis dan maju ke depan jadilah Kristen hari ini dan hari esok yang kedua surahku terbuka bagi nasihat yang benar tidak semua nasihat harus terima namun Anda harus terbuka kepada nasihat yang benar yang ketiga mau terus belajar jangan pernah berhenti belajar dan yang keempat jangan ceroboh tetapi terus mawas diri karena seringkali gara-gara hal-hal kecil kita ceroboh akibatnya kita mengalami kerugian besar hari ini kita belajar jadi orang yang bijaksana siapa mau mengusir kebodohan dari hidupnya ayo pegang dada setelah katakan saya usir kebodohan pergi dari hidup saya dalam nama Yesus saya usir kebodohan pergi dari hidup saya dan saya mau jadi orang bijaksana saya mau jadi orang yang berpikir kritis dan maju ke depan saya mau terbuka bagi nasihat yang benar saya mau terus belajar dan saya tidak ceroboh tapi terus mawas diri tidak cerobohan tidak cerobohan Terima kasih.